Kalau suami istri sudah meninggal, apakah almarhum di alam sana masih ingat anak istrinya? Apakah yang dilakukan anak istrinya di dunia itu dia masih bisa menerima informasi? Hanya tidak bisa melakukan apa-apa? Manusia hidup di lima alam. Yang pertama alam ruh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada tulang, belum ada sum-sum, belum ada yang zahir. Namanya alam ruh. Setelah dari alam ruh, pindah ke alam rahim. Empat puluh hari dalam bentuk sperma, empat puluh hari dalam bentuk darah, empat puluh hari dalam bentuk daging. Daging merubah menjadi tulang, tulang dibalut daging lalu menjadi makhluk yang sempurna. Sembilan bulan, sepuluh hari. Setelah itu masuk ke alam dunia. Setelah dari alam dunia, enam puluh tiga tahun. Kata Nabi, umur umatku bainasitina wa sabain, antara enam puluh, tujuh puluh. Habis dulu pindah ke empat, alam barzah. Di alam barzah ini yang paling lama. Yang meninggal, bayangkan gajah mada, sudah berapa lama di alam barzah. Yang meninggal tahun seribu, sekarang dua ribu dua puluh, berarti sudah di alam barzah seribu dua puluh tahun. Jadi begitu, begitu bodohnya manusia, mempersiapkan pensiun, tapi tidak mempersiapkan alam barzah. Alhamdulillah Pak Ustadz, untuk pensiun sudah siap, seratus ruku sudah siap. Tapi alam barzah belum siap, Pak Ustadz. Padahal pensiun sebentar, bahkan tak sampai pensiun sudah meninggal. Sementara alam barzah seribu tahun, menunggu hari kiamat. Yang kelima, alam akhirat. Kelima-lima alam ini kita hidup. Alam ruh kita hidup, alam rahim kita hidup, alam dunia kita hidup, alam barzah kita hidup, alam akhirat kita hidup. Kita tidak pernah mati. Yang ada itu hanya berpinsah ruh dari jasad. Dan tidak ada ruh gentayangan. Orang yang mengatakan ruh gentayangan itu terlalu banyak nonton, suster ngesot, sundil bolong, nyiblorong. Jangan sampai kita ceritakan ke anak-anak kita. Jadi kalau Abdul Sohman meninggal, ruhnya di mana? Ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan ruh orang baik tempatnya idlihin. Ruh orang jahat tempatnya sejin. Pendapat kedua mengatakan ruh itu tempatnya di alam kuhur. Ruh yang ketiga mengatakan pendapat Imam Malik, al-arwahul mursalah. Ruh itu dilepaskan Allah SWT. Tiga pendapat ini tidak kontradiktif. Tiga pendapat ini bisa dikombinasikan. Kuasa Allah SWT. Ada kalanya Allah melepaskan ruh itu sesuai dengan izin ketentuan Allah. Ada kalanya Allah mengembalikan ruh itu ke alam kuhur untuk merasakan azab kuhur atau nikmat kuhur. Ada kalanya ruh itu ditempatkan Allah. Kalau dia baik idlihin. Kalau dia tak baik disijin. Mudah-mudahan ruh kita berada di idlihin. Dan dia bisa melihat amal anaknya, keluarganya, saudaranya. Sesuai dengan kuasa yang diberikan Allah SWT. Sebagaimana kita hidup bisa melihat, mereka pun bisa melihat. Bedanya, bisa mereka melihat kita, kita tak bisa melihat mereka. Tapi ada di antara kita yang bisa melihat. Mana contohnya? Nabi Muhammad SAW ketika Israq Mi'raj. Dia berjumpa dengan Adam. Dia berjumpa dengan Nuh. Dia berjumpa dengan Idris. Dia berjumpa dengan Ibrahim. Dia berjumpa dengan Musa. Padahal Nabi-Nabi itu sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang bisa melihat. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan terakhir. Pak Ustadz, uas. Uas itu sudah Ustadz. Ustadz Abdul Samad. Yang sering saya tonton hanya lewat Youtube. Salam sesama anak Riau. Dari Duri. Duri di Riau. Pertanyaan saya keluar dari topik. Saya hanya ingin bertanya tentang hadis membunuh Cica. Kesannya Islam mewariskan dendam. Dan Islam adalah agama yang penuh kasih. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Hadis membunuh Cica itu hadisnya Sohi. Bahwa dosa Cica karena dia tidak ikut memadamkan api. Ketika Nabi Ibrahim dibakar. Burung pipit ikut meneteskan setetes air. Lalu kemudian kata yang lain. Eh burung pipit kenapalah kau teteskan air. Tuh tidak bisa memadamkan. Burung pipit menjawab. Aku teteskan air saat Ibrahim dibakar. Tidak bisa setetes air itu memadamkan. Tapi paling tidak nanti di akhirat ketika aku ditanya Allah. Apa yang kau lakukan waktu Ibrahim dibakar? Aku ikut meneteskan air. Walaupun tidak bisa. Hanya sekedar menjawab pertanyaan Allah SWT. Lalu kemudian Cica bukannya ikut memadamkan. Malah menghubus api itu. Maka Cica itu juga. Itu lo tanyakan tadi. Seolah-olah dendam. Yang salah itu kan kakek neneknya Cica dulu. Cica yang sekarang kan tidak berdosa. Kakek Cica sekarang apa salah dan dosaku? Kenapa aku ikut? Sebetulnya hikmah dibalik itu adalah jangan sampai kita mewariskan satu perbuatan jelek sehingga anak cucu kita ikut melakukan. Tak perlu saya sebut nama, tak perlu saya sebut profesinya, tak perlu saya sebut orangnya. Berapa banyak perbuatan jelek yang dilakukan kakek nenek moyang kita dulu. Lalu kemudian anak cucunya ikut terimbas. Dalam Islam tidak ada. Khusus untuk manusia bukan binatang. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Orang tidak memikul dosa orang lain. Tapi bahwa orang melakukan perbuatan suatu kesalahan nanti ada akar. Itu siapa? Itu anak yang cucu korupter itu dulu. Itu kena. Kita ambil ikut bar pelajaran dari situ. Ini Cica ini binatang. Masalah membunuh Cica membunuh itu karena kotorannya. Kotoran Cica itu. Cica kalau sudah. Mungkin Bapak Ibu di komplek ini tidak tahu betul tentang Cica ini. Karena rumahnya mewah-mewah sampai Cica tak berani masuk. Tapi bagi orang yang tahu rumahnya pernah dimasuki Cica. Cica itu kotor sekali. Masuk di berapa banyak. Ustaz Salamat, apa hukum minum air Cica? Eh apa maksudnya air Cica? Memang dipilih buat susu kaleng. Setelah selesai susu kaleng diminum. Masih sayang juga kalengnya mau dibuat. Mau dibuat apa gitu. Lalu rupanya Cica sudah mati. Tangan bangkai Cica ada tiga ekor. Cica ini jahat sekali. Kemakanan, sekalian. Tapi dalam Islam tetap membunuh tidak boleh menyiksa. Iza qataltun fa'ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh. Sekali bunuh. Jadi kalau ada Cica nampak sekali bunuh mati. Begitu juga dengan lalat. Lalat mengganggu. Sekali bunuh mati. Jangan gara-gara cicak kakek moyangnya dulu. Tidak ikut memadamkan malah mengembus. Lalu ditangkap. Hari ini kakinya dulu potong. Besok kaki satu lagi. Tak boleh menyiksa binatang. Binatang. Sedang sholat boleh membunuh binatang. Allahu Akbar. Nampak ada binatang. Uktulul aswadaini fi sholah. Bunuhlah dua binatang fi sholah. Walaupun kau sedang sholat. Sedang sholat boleh. Apa itu yang dibunuh dalam sholat? Al-so'ban. Al-af'a'a wa-so'ban. Al-af'a'a wa-aqra'b. Al-so'ban wa-aqra'b. So'ban af'a'a artinya ular. Akrab kalajengking. Boleh membunuh dua yang hitam. Ular dan kalajengking. Hape hitam tak masuk. Nanti jadi alasan sholat matikan hape. Kenapa? Bunuhlah dua yang hitam. Salah satunya handphone ku ini. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Jadi saya mau menjelaskan bahwa hadis tentang membunuh binatang tidak hanya pada cicak. Ular. Kalajengking. lalat. Lalu kemudian ini termasuk cicak. Nah jadi pemahamannya secara umum. Jadi Islam tidak mewariskan kita menjadi pendendam untuk membunuh. Untuk membunuh hanya sekali pukul mati. Itulah yang dapat saya jawab yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna pertemuan kita ini mendatangkan barokah insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sebelum kita tutup dengan doa ini ada saudari kita yang ingin memeluk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bibi bisa dibantu? Boleh? Mohon kepada Gurunda untuk membimbing proses syahadatain pada saudari kita yang ingin masuk Islam ini bukti bahwa Islam rahmat untuk semua. Alhamdulillah dan juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita seluruh yang hadir di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalinu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini bukanlah syahadat yang pertama. Syahadat pertama saudariku sudah bersyahadat di alam ruh. Ketika itu ruh belum berjumpa dengan jasad. Wa izakha zarabu kami bani adama min zuhurihim zurriyatahumu asyhadahum ala anfusihim. Ketika itu Allah bertanya kepada seluruh ruh. Allah bertanya ala astubi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua ruh berserentak menjawab bala syahidna. Kami bersaksi engkau lah Tuhan kami. La ilaha illallah. Lalu kemudian setelah itu ruh masuk ke dalam jasad. Ada yang masuk ke dalam jasad. Maknya beriman. Ada maknya tak beriman. Lalu kemudian ini semuanya menjadi ujian. Kebetulan saya masuk ke dalam ruh. Masuk ke dalam jasad. Ibu saya, orang Sumatera, beriman. Saya menjadi muslim. Ada saudaraku yang masuk ke dalam perempuan yang tidak beriman. Lalu dia non muslim. Dan kemudian dia dengan akalnya mencari. Kemudian dia menemukan. Maka mereka diberikan keutamaan luar biasa. Catatan amal mereka bersih sesuci-sucinya. Mereka adalah orang-orang yang diampuni Allah dosanya. Catatan amalnya dimulai sejak hari ini. Maka saudara-saudari adalah sejak bersahadat ini nanti menjadi bagian dari saudara kita. Selama ini saudara kita sebangsa setanah air negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak bersahadat maka ada dua ikatan kita. Satu saudara senegara. Setelah ini nanti saudara seiman dan seislam. Saudari Florensani Arung Boneh. Apakah masuk Islam ini murni karena diri sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun? Bersedia tanda tangan mati 6.000 Ini sebagai aturan negara saja. Sebetulnya andai ada orang bersahadat cukup. Tapi kalau dia bersahadat sendiri nanti menjadi masalah penyelenggaraan jenazah. Bagaimana siapa yang memandikan mengkafankan dikubumikan dimakamkan disolatkan dimakamkan dengan ini nanti kita semua menjadi saksit. Pembimbingnya salah satu dari saudari kita ada pembimbingnya supaya di tidak hanya sekedar syahadat habis syahadat selesai. Tapi dibawa ke mu'alab center. Supaya diperhatikan sholatnya puasanya setelah dia bersahadat wajib sholat wajib berpuasa menunaikan zakat mudah-mudahan diberikan Allah rizki bisa berhaji ke Baitullah ikuti saya asyadu'al 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 an la ilaha la ilaha illallah illallah aku bersaksi aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah selain Allah wa asyadu'al wa asyadu'al anna anna muhammadan muhammadan Rasulullah 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 aku bersaksi aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah utusan Allah kita ulang sekali lagi asyadu'al asyadu'al an la ilaha illallah illallah aku bersaksi aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah wa asyadu'al wa asyadu'al anna an muhammadan rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar maka sejak hari ini saudari kami Florens Sani Arung Boneh menjadi salah satu saudara kita seiman dan seislam la yuminu'ahadukum kamu tak beriman hatta yuhibbali'akih mayuhibbuli'nafsih sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri tidak hanya bersahadat setelah ini kita tanya ibu-ibu bil khusus ibu-ibu tanya apa keperluannya bagaimana sholatnya bagaimana mukernanya bagaimana hapalan-hapalan surat-surat pendeknya menjadi bimbingan kita semua ajak berkomunitas ada kajian-kajian ikuti sertakan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT